Warga mampu diminta jangan pakai Pertalight, Pertamina pakai Pertamax. Warga mampu diminta jangan pakai Pertalight, melainkan Pertamax. Sebab kini Pertalight adalah BBM bersubsidi. Hal itu dikatakan PT Pertamina. Pertamina beralasan dengan menggunakan Pertamax, warga tidak membebani APBN. Pertalight merupakan penugasan sebenarnya memang ada kuota, tetapi PT Pertamina tidak melakukan pembatasan terkait Pertalight tersebut. Karena BBM Pertalight merupakan penugasan tentunya menggunakan anggaran dari APBN. Namun ketika kalangan mampu tidak ikut-ikutan menggunakan Pertalight tentunya tidak akan membebani APBN. Kata area manager communication, relation, dan CSR, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Brastogali Nubroho di Kudus pada minggu. Meskipun ada penyesuaian harga BBM jenis Pertamax atau BBM non-subsidi, gasolin RON 92 menjadi Rp12.500 per liter dari harga sebelumnya Rp9.000 per liter. PT Pertamina menjamin stok semua jenis BBM untuk penyaluran ke Kabupaten Kudus dan sekitarnya tersedia dalam jumlah aman. Ketahanan stok Pertalight dan Pertamak series di fuel terminal atau terminal BBM PT Pertamina Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta, kata dia, cukup bagus, yakni bertahan selama 11,5 hari apabila tidak ada penambahan suplai sama sekali ke fuel terminal. Angka tersebut, kata Brasto, baru angka di fuel terminal, belum termasuk kilang dan kapal yang sedang mengantarkan BBM. Untuk setiap hari atau periodik, ada penambahan suplai ke fuel terminal. Ketika fuel terminal mendapatkan suplai dari kapal atau pipa BBM, maka stoknya bertambah. Dan setiap hari ada pengiriman fuel terminal ke SPBU, ujarnya. Untuk distribusi BBM ke masing-masing SPBU disesuaikan dengan permintaan masing-masing pengelola SPBU. Dengan harga baru Pertamaks, Pertamina berharap masyarakat tetap memilih BBM non-subsidi yang lebih berkualitas. Harga baru juga diklaim masih terjangkau khususnya untuk masyarakat mampu. PT Pertamina juga mengajak masyarakat lebih hemat dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan sehari-harinya. Terima kasih telah menonton!